Pemirsa pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah mendata, salah satu penyebab pengangguran didominasi lulusan sekolah menengah atas dan kejuruan yang tak memiliki keahlian. Batam merupakan salah satu daerah penyumbang pengangguran terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah kota Batam mendata, pengangguran didominasi lulusan SMA hingga sarjana yang tak memiliki keahlian khusus. Selain itu, pengangguran di Batam tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat lokal, namun dari para pencari kerja yang berasal dari daerah lain. Ini lebih dua ya. Pertama, pengangguran memang orang Batam sendiri. Yang kedua adalah pengangguran dari luar. Artinya mereka mencari pekerjaan di Batam. Itu setiap tahunnya bisa hampir 20 ribu orang. Maka 15 ribu lah paling tidak. Tingginya angka pengangguran di Batam diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan tempat wisata, restoran hingga penginapan mengurangi jumlah pekerja. Dinas Tenaga Kerja Batam mencatat, pada 2020, para pencari kerja di Batam mencapai hampir 31 ribu orang. 7 ribu di antaranya mendapatkan pekerjaan. Dari Batam ke Pulauan Riau, NST Pedro, UTV mengabarkan.